Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas masih berupaya memadamkan kebakaran TPA Kopi Luhur, Kota Cirebon. Lebih dari 100 tabung gas dicuri dari 3 pangkalan berbeda di Sumedang. Kirap merah putih hingga peresmian tempat wisata dan budaya di Karang Kamulian memeriahkan hut ke-14 gong perdamaian dunia di Ciamis. Demi mengurangi pencemaran udara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mengambil langkah dengan menghentikan mesin kedaraan selama 1 menit di pusat kota. Langkah itu diambil untuk memperingati Hari Udara Bersih Internasional. Menghentikan dan mematikan kendaraan yang melintas di pusat kota jadi cara Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya untuk memperingati Hari Udara Bersih Internasional. Seluruh kendaraan yang lewat di Jalan Hazed Mustafa diminta berhenti dan mematikan kendaraan mereka selama 1 menit. Para pengendara motor hingga mobil pun akhirnya mengikuti instruksi petugas. Selain itu petugas juga menyemprotkan ekoenzim di pusat kota yang menjadi jalan teramai kendaraan. Selain jalan dan trotoar, petugas juga menyemprotkan cairan tersebut di taman kota. Kadis Lingkungan Hidup menilai dengan mematikan kendaraan selama 1 menit dan menyemprotkan cairan ekoenzim bisa menurunkan polusi di kota Tasikmalaya. Yang kita sempurkan adalah ekoenzim ya. Ekoenzim kita sempurkan ke udara karena dia memiliki sifat yang pertama, dua tujuan ya. Yang pertama, ini musim kering sambil menyiram tanaman. Jadi supaya tanaman itu kan ekoenzim mengandung pupuk ya. Jadi supaya tanaman subur, tumbuh dengan baik, tentunya akan bisa menarik CO2 lebih banyak lagi. Terus ekoenzim kalau disepurkan ke udara, dia akan mengikat CO2. Dia akan membersihkan udara begini. Jadi banyak masyarakat juga Pak yang menyentuh kendaraan dan juga ayam itu. Ya, tadi ada beberapa di titik-titik yang sudah kita klik-klik bersama dengan isu melalui ATCS diumumkan ya pada jam 9, jam 12, kita nentikan mesin kendaraan menepi dan nentikan mesin selama 1 menit saja. 50 liter cairan ekoenzim yang dicampur 5.000 liter air ini dipercaya bisa mengurangi polisi udara di taman hingga alun-alun kota. Sebelumnya uji coba, pencemprotan ekoenzim pernah dilakukan di TPA Aci Angir. Usai disemprot, bau sampah berkurang hingga 40 persen. Eko Setia Budi melaporkan dari kota Tasik, Kemalaya. Uji emisi secara gratis di Karawang disambut antusias warga. Dari 260 kendaraan yang ikut uji emisi, 10 kendaraan diantaranya dinyatakan tidak lolos. 260 kendaraan pribadi mengikuti uji emisi gratis di kawasan industri internasional Siti Karawang pada Jumat lalu. Satu persatu kendaraan yang berbahan bakar bensin ataupun solar di uji petugas. Ternyata peminatnya tak datang dari perorangan saja, tetapi juga dari komunitas hingga kantor. Seperti Fami yang datang bersama komunitasnya. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya uji emisi gratis, apalagi kendaraannya kerap digunakan ke luar kota, sehingga bisa terhindar dari tilang petugas. Alhamdulillah terbantu. Terbantu ya? Iya. Kan kita sering ke luar kota. Luar kota? Berhubung di Jakarta, lagi rame-ramenya ada tilang uji emisi, kita merasa terbantu sih. Ini secara gratis om? Alhamdulillah gratis. Gratis. Om dari mana ini? Dari Karawang. Perwakilan perusahaan itu gimana om? Dari komunitas. Oh komunitas. Berarti hari ini satu komunitas ikut Pak ya di sini? Ikut, yang di belakang nih. Barang-barang. Hasilnya tadi gimana? Alhamdulillah aman. Aman ya? Subkoordinator Penyelamatan Lingkungan Dinas LHK menjelaskan uji emisi gratis ini sebagai upaya untuk menekan polusi udara daerah penyangga ibu kota. Uji emisi kendaraan gratis untuk 390 kendaraan. Nah peralatan yang untuk uji emisi itu disediakan semua dari dinas perubahan. Untuk hari ini, sudah hari ketiga, kita dapat sekitar 200-an mobil. Dari jumlah 260 kendaraan yang ikut uji emisi, ada 4 persen atau sekitar 10 kendaraan yang tidak lolos. Sementara mereka yang lolos mendapatkan sertifikat dan berlaku selama satu tahun. Samsun Nursya melaporkan dari Karawang. Ya peringatan 14 tahun gong perdamaian dunia di Ciamis tahun ini lebih meriah. Selain menabuh gong, ada tiga acara lain yang digelar. Mulai dari Kirap hingga peresmian tempat wisata dan budaya di Karangkamulian. Pemukulan gong ini sebagai peringatan 14 tahun gong perdamaian dunia ada di tanah air. Selain itu, tradisi menabuh gong perdamaian tahun ini juga sebagai lahirnya wisata terpadu paritim gelis di objek wisata Ciyungwanaran, Karangkamulian, Ciamis. Acara pun dimeriahkan dengan Kirap Merah Putih sepanjang 1.001 meter. Ada 1.400 pelajar dan masyarakat turut meramaikan Kirap Merah Putih. Ada pun agenda keempat, yakni meresmikan pusat budaya Galuh Karangkamulian yang bisa menjadi pusat budaya dan wisata sehingga menumbuhkan ekonomi warga. Harapan kita ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kunjungan wisata. Ini menjadi titik utama tujuan wisata. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk masyarakat di sekitar untuk pertumbuhan ekonomi. Terkait makna gong perdamaian sendiri. Ini satu simbol kebersamaan bahwa kita ini, NKRI, bahkan dunia, justru perdamaian, kebersamaan ini yang menjadikan slogan atau yang dicita-citakan oleh kita semua. Gong perdamaian dunia terletak di kawasan Karangkamulia ini adalah satu dari lima gong raksasa yang berada di Indonesia selain di Bali, Ambon, Palu, dan Blitar. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas namarkannya bertugas saya, Prisilia Claudia, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!